Intro Dari ratusan pengungsi di Terminal Induk Palnam Banjarmasin Timur terdapat seorang warga yang sedang sakit yang hanya berbaring di sudut pengungsian sedangkan sakit yang dideritanya adalah asam urat, jantung, stroke, wan tumor setelah sempat dirujuk wan mendapat perawatan di rumah sakit namun setelah itu dikembalikan ke lokasi pengungsian tersebut Dari ratusan pengungsi di Terminal Induk Palnam Banjarmasin Timur terdapat seorang warga yang sedang sakit yang hanya berbaring di sudut pengungsian Ida, salah seorang pengungsi Wai Takwani Prima TV tengah hari Kamis 21 Januari 2021 memadahkan sudah tiga hari berada di pengungsian ini sedangkan sakit yang dideritanya adalah asam urat, jantung, stroke, wan tumor Menurut Ida, dirinya sempat menjalani perawatan di RSUD Sultan Suriansah namun entah kenapa dikeluarkan dari perawatan kemudian ditempatkan ke lokasi pengungsian Sebelumnya Ujar Ida dirinya sempat dibari obat, wan diinfus namun Wai Hini kedada lagi Pemakian di mana Bu? Di mana Bu? di sini bu, atau sudah beberapa hari bu? ini sudah di sini bu di pekaungan? oh, enggak sudah diobatilah bu di bali obat lah bu sudah enggak 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 jadi mulai semalam sudah di sini bu kabit pencegahan wan pengendalian penyakit dinas kesehatan Banjarmasin Bandiyah Marifa membenarkan bila Ida adalah salah seorang warga yang mengungsi di tempat tersebut, Bandiyah Marifa menjelaskan Ida sempat dirujuk wan mendapat perawatan di rumah sakit namun setelah itu dikembalikan ke lokasi pengungsian walaupun begitu pihaknya kembali membawa Ida ke RSUD Ansari Saleh untuk mendapat perawatan secara intensif ini memang ada rencana dirujuk ke rumah sakit ini memang ada rencana dirujuk ke rumah sakit bisa akal sebuah kita cuman terbuka apa siap yang selamat menikmati